Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys mas bro dan sahabat semua ketemu lagi dengan saya Kostawan YT Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang mungkin sudah sebulan yang lalu ya Jadi saya juga akan membuat konten tentang sebenarnya penyakit ini ya yang saya akan bahas ini sudah 36 tahun yang lalu ya Seumuran saya ya jadi penyakit ini menyerang di tahun 1986 itu sudah dinyatakan bebas ya oleh pihak kesehatan dunia tentang dunia pertanakan sapi ya Mungkin tidak asing lagi mas bro dan sahabat semua penyakit ini ya Yaitu namanya penyakit PMK Yaitu penyakit Ya P nya itu penyakit M nya itu mulut K nya itu Kuku ya Jadi penyakit Jadi penyakit virus ini itu sebenarnya sudah pernah ya dialami oleh pertanak sapi seluruh Indonesia ya Yaitu sebelum tahun 1986 Ya 1986 itu dinyatakan aman Ternyata muncul lagi di tahun 2022 Jadi ya seusia saya ya Jadi dinyatakan bebas Nah berarti sekitar 35 tahun kemudian penyakit ini muncul lagi Nah penyakit ini sangat berbahaya sekali ya Karena Ciri-cirinya itu Mulutnya itu dia kayak kalau bahasa kita itu kayak Sariawan ya bibir pecah-pecah lah bisa dikatakan Itu karena itu memar dan bengkak itu biasanya ya Kemudian kukunya juga sama Itu Goyang ya Atau Luka-luka ya Tiba-tiba kayak model Pecah-pecah gitu ya Jadi penyakit ini memang sangat berbahaya ya Jadi bisa Jika tidak ditangani dengan baik Maka sapi ini akan Mati ya Karena pasti Kondisi fisiknya langsung melemah down Makan tidak mau ya Minum tidak mau Jadi penyakit ini sangat berbahaya Ini muncul kembali di tahun 2022 Nah Gimana cara mencegahnya ya penyakit ini Ya Yang pertama ya diberikan makanan tadi ya Makanan yang berkisi Kemudian Jauh yang bersih lah Itu biasanya kandang dan tempatnya itu yang bersih Nah tapi karena ini virus ya Jadi kita tidak tahu dari mana penyebabnya Jelas kalau sapi ini Menular ya Penyakit ini menular sapi ke sapi atau binatang Jadi tidak menular ke manusia ya Jadi aman kalau manusia Jadi sapi ke sapi Jadi kalau kandangnya berdekatan Ya pasti akan terkena itu ya Mengenai ciri-cirinya nanti saya Jantumkan di deskripsi ya Ciri-ciri yang sapi Yang terkena penyakit PMK ini ya Jadi nanti sambil menonton video Bisa dilihat di kolom deskripsinya ya Penjelasan singkat dari saya Mas Raya Jadi pembahasan ini saya menjelaskan Berapa penyakit ini itu pernah menyerang Sebelum Tahun 1986 Jadi biar akar tahu Pertanak-peranak Informasi ya Jadi saya berbagi informasi Jadi biar tahu Bahwa penyakit ini bukan pertama kali ya Menyerang sapi-sapi yang ada yang nisa Tapi pernah Sebelumnya sudah pernah ya Makanya saya mencari informasi agar Para sahabat semua Tahu ya penyakit ini ya Bisa menyebabkan kematian Tapi Gak langsung mendadak Tidak itu ada proses lama itu ya Proses sakitnya pun Itu mengalami Tahapan Nanti ada di Saya apa di kolom deskripsi ya Mas Raya akan terbatas Cara menjelaskannya Nanti bisa sambil lihat video Penjelasan saya ini bisa dilihat Ditengok di kolom deskripsi Nanti saya akan cantumkan Akan saya jelaskan secara detail Sebenarnya ada demam dulu Kemudian Kalau sampai parah itu sampai kukunya terlepas Kemudian giginya itu sampai Pengkak berdarah ya Kemudian Nanti secara detailnya Nanti saya di Deskripsi ya Jadi cukup sekian dulu ya Mas Bro dan sahabat semua ya Jadi informasi ini Saya akan bahas penyakit tentang PMK ini Semoga informasi ini Untuk Mas Bro dan sahabat semua itu Tidak panik ya Bahwa Penyakit ini bisa diobatin ya Bisa diobatin Dan kemudian juga Biasanya kematiannya juga Tidak langsung ya Lama Jadi prosesnya lama Jadi bisa diobatin Jadi jangan terlalu khawatir juga ya Mas Bro ya Masih berbahaya Penyakit jemberana itu ya Itu berbahaya sekali Kalau ini 1-5% saja Jadi mungkin dari seribu sapi 1-5% saja ya Yang mengalami kematian Beda dengan penyakit jemberana Bisa sampai 50% Sampai 60% Tingkat kematiannya Bahkan lebih ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh